Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengingatkan, satu, jangan ada orang di luar Islam ikut campur persoalan di internal Islam Yang kedua, terkait beredarnya video Ade Armando Saya mengatakan bahwa itu semakin membuat masyarakat Kalimantan Maret Khususnya kaum muslimin menjadi raksa Ade Armando, kamu jangan menjadi provokator untuk mengobok-obok kaum muslimin Dan saya ingatkan, sepertinya kamu itu patut di juga Ada begging yang membuat kamu terus mengobok-obok umat Islam Di Indonesia pada umumnya, dan dalam hal ini di Kabupaten Sintang Satu yang saya pertanyakan terhadap kamu Ade Armando Apa maksud kamu dengan kata lawan itu? Apakah maksud kamu kata lawan dengan otot? Kalau dengan otot, tentukan waktu dan tempatnya Kita duel sampai mati Ade Armando Kalau kamu maju satu langkah Saya maju dua langkah Ade Armando Jangan kamu macam-macam Kamu jangan menjadi pengkhianat Itulah tadi kawan Jadi viral video ini Dan sampai ke saya ini video Ya, yaitu dimana video ini Kalau dilihat dari bajunya kan Bapak ini Pak Maman ya Dari Kalimantan Barat Sangat-sangat tersinggung dengan pernyataan Pak Ade Armando Saya belum tahu video ini kapan dibuat Namun di sini menantang duel kepada Pak Ade Armando Nah, saya belum tahu ini kenapa lagi Pak Ade Armando ini Apalagi yang dikatakan ya Sehingga Pak Maman marah besar Ya, mudah-mudahan ada kelarifikasi Dari Pak Ade Armando terkait ini Ya kan Ini kan dari Kalimantan Barat Tapi heran juga Kenapa Apalagi yang diucapkan Pak Ade Armando Sehingga banyak orang marah ini Sampai di subuh penyianat lah Mungkin diantara saudaraku yang ada di sini Mungkin ada yang bisa memahamkan ini Karena saya lihat Ya, Pak Maman ini marah besar Berarti ada sesuatu ini Yang harus diluruskan oleh Pak Ade Armando Nah, kalau sudah begini Sudah banyak yang nonton Wah Apalagi dianggap provokator kan Pak Ade Armando ini Saya juga tidak tahu Akhir-akhir ini Ya Saling menyinggung dan sebagainya Ya, saya doakan Pak Maman ya Dari Melayu Kalimantan Barat Salam hormat Tetap Semoga Pak Maman selalu dalam keadaan sehat Dan diberi keselamatan Diberkai umur yang panjang Dan dimerahkan rezekinya Yang banyak dari tempat yang halal Ini Kalimantan Kena terusan ini Isu Kalimantan ya Ada apa ini kawan Saya juga tidak tahu Pak Ade Armando ya Saya juga doakanlah Pak Ade Armando Selalu diberi keselamatan Dan kesehatan Diberkai umur yang panjang Dan dilancarkan rezekinya yang banyak Namun ada perkataan-perkataan Pak Ade Armando ini Membuat gusar Pak Maman Pasti sangat-sangat Menyinggungi nih Apalagi sudah berbau agama ya Kenapa lagi Ade Armando ini Silakan saudara ku Yang ingin menyampaikan pendapat Terkait masalah ini Ya Adanya tantangan duel Kepada Pak Ade Armando Dan saya juga belum tahu Bagaimana Pak Ade Armando ini Menyingkapi tantangan ini Ya kan Semoga tidak terjadi Hal-hal yang tidak diinginkan Cuman akhir-akhir ini Kenapa Kalimantan Digoyang terus Saya berpesan juga Kepada saudara-saudara Aku yang di Kalimantan Ya Apapun sukunya Agamanya Rasnya Etnisnya Golongannya Yang ada di Kalimantan Apapun profesinya Ya Jangan terpecah bolah Saudara ku Jangan mau Dipecah bolah Dari luar Jangan Karena Apakah Kalimantan ini Kita sudah tahu bersama Memiliki sumber Daya alam Yang melimpar ruah Jangan Sampai disana Dibenturkan Antara suku Antara agama Antara ras Antara golongan Dibentur-benturkan Maka semakin senang lah Kongkapitalis Rakus Yang selama ini Mengambil keuntungan Di atas tanah Pulau Kalimantan Makanya Saya heran juga Kenapa lagi Adi Armando ini Buat-buat begini Akhirnya rame lagi Ya kan Mudah-mudahan Pak Adi Armando Mau minta maaf Jika ada kekeliruan Ya seperti Pak Edi Mulyadi Kan sudah minta maaf tuh Ya kan Karena Mungkin tahu bahwa ini Efek Negatifnya Lebih banyak Ya walaupun Yang disampaikan Pedi Mulyadi itu Tidak seperti Apa yang dipikirkan Banyak orang Namun Beliau juga Tetap minta maaf Mudah-mudahan Pak Edi Armando ini Mau minta maaf Ya karena Kalau Kalimantan Dibuat ribut Wah Ya warga semakin Hilang waktu Untuk bagaimana Membangun ekonomi Karena hal-hal Yang sepele Tapi nanti Ini jadi besar Karena kaitannya Masalah agama Masalah agama Ini Syukur Ras Ini mulai terus Ya orang Salah mulai Salah ucap Salah memahami Yang parah ini Kalau ada pihak Pai ketiga ini Membumbuhi Membumbuhi Ya yang orang-orang Yang memang ingin Negeri ini ribut Terus Chaos terus Orang-orang yang ingin Kalau bangsa Indonesia Ini ribut Dia mengambil Keuntungan di dalamnya Ini yang perlu Diwaspadai Maka Saya mengajak Kepada saudaraku Jika ada permasalahan Ya Apakah itu Salah ucap Salah paham Dan sebagainya Segeralah Salih memaafkan Segeralah Selesaikan secara Musara-musara Jangan beri celah Maksudnya Kelompok-kelompok Tertentu Pihak ketiga Yang ingin Mencerbarikan kita Jangan berikan Mereka celah Jangan berikan celah Kepada para penghasut Untuk menghasut Kita agar Bentrok Antara suku Agama Ras Semua pengantar Golongan Jangan Ya Ya Mudah-mudahan Ini semua Baik-baik saja Ya Kawan Kita doakan Mudah-mudahan Bangsa kita ini Tetap Memegang Prinsip Ya Salih menghargai Salih menghormati Sehingga betul-betul Toleransi Yang kita Gaungkan Betul-betul Terwujud Ya Tidak ada lagi Kurangilah Kalau bisa buanglah Itu salih menghina Salih memfitnah Salih mencaci Salih memaki Hilangkan itu semua kawan Ya Ini saja Yang mudah-mudahan Semua ini ada hikmahnya Bagi saudara Yang ingin Menyampaikan pesan Di Video ini Tolong Hindari Kalimat-kalimat Yang bersifat Kebencian Hinaan Cacian Makian Merendahkan Maupun meremehkan Semoga Permasalahan Ini bisa Segera selesai Sekali lagi Ini video ini Entah Hari apa Buatnya ini ya Jelas Pak Dermando Dapat tantangan nih Ini saja kawan Salam hormat Buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh NKR Harga Mati Bineka Tunggal Ika Merneka